Lalu sebagai anak yang lahir dari keluarga tidak mampu, bagaimana sampai Anda bisa masuk universitas? Nah dari SMA ini masuk ke universitas ini juga proses. Waktu itu kita nggak ada pilihan. Cuma harus masuk universitas negeri, karena kan nggak ada uang. Universitas negeri pun ikut UMPTN, dulu kan tes masuk perguruan tinggi gitu sih, Pembaru nggak bisa, bayarnya nggak bisa uangnya gitu ya, uang pendaftarannya juga nggak bisa. Nah jadi satu-satunya cari yang gratis, lewat apa? PMDK. Nah bidangnya mesti dipilih, bidang yang orang lain nggak pilih banyak gitu. Apa itu? Ya fisika. Tapi kan membutuhkan biaya, dari mana biayanya? Nah tahun pertama ini ada sedikit bantuan dari kakak saya. Tapi tahun kedua itu nggak ada sama sekali, susah biayanya, akhirnya kita dapat biaya siswa. Saya melamar biaya siswa super semar waktu itu. Tepat? Dapat. Cukup biayanya? Ya untuk uang kuliah dan uang tambahan makan sedikit bisa gitu ya. Nah kalau yang lain-lain ya saya harus hemat nggak makan siang gitu ya. Ya itu udah biasa lah. Jadi kalau... Pantusan kurus ya. Sampai akhirnya tingkat tiga, saya mulai pikir, saya mesti cari uang sendiri gitu ya. Nah kemudian saya mikir, apa yang saya punya nih disini. Nah saya punya kebetulan, saya bisa ngajarin orang gitu. Nah lalu mulailah ngasih les. Dan itu lumayan bisa bikin pasport, bisa bikin lah buat... Ini menarik gini. Belum tahu apakah mampu atau tidak sekolah di luar negeri. Belum tahu apakah dapat beaya siswa atau tidak. Anda tadi udah menyebutkan bahwa Anda sudah membuat pasport. Iya. Kemudian itu berkaitan dengan semesta mendukung. Iya. Semesta kum. Iya. Nah ini apa sebenarnya ini ya? Nanti ikuti terus KKNB. Didukung oleh. Anda belum tahu bahwa Anda mampu membiayai kuliah di luar negeri. Iya. Belum tahu apakah bisa dapat beaya siswa. Iya. Tapi Anda membuat pasport siap-siap. Iya. Dan Anda menyebutnya mesta kum. Iya. Apa sih yang ada dalam pikiran Anda waktu itu? Jadi kalau saya bisa lihat lagi apa yang saya lakukan dulu sebenarnya itu konsep mesta kum yang tadi Pak Andi katakan. Mesta kum ini apa sih? Ini sebenarnya konsep dari fisika. Ketika kita berada pada kondisi kritis, maka terjadilah pengaturan diri. Untuk kita keluar dari kondisi kritis itu. Jadi semakin kritis, semakin bisa kita keluar dari kondisi itu. Nah karena itu kalau kita mau sukses, tempatkan diri kita pada kondisi kritis. Makin kritis makin bagus. Contohnya, contohnya. Nah jadi itu sebenarnya salah satunya tadi saya menempatkan diri kondisi kritis, saya bikin paspor. Orang lain kan sangka saya udah gak waras pikiran ya kan, gimana mau keluar lagi. Saya juga menduga begitu. Tapi kan gak enak ngomong ya tadi. Bahwa kan kondisinya kritis. Nah ini terjadi ketika setelah saya bikin paspor dan lain-lain. Tahun 1987, itu ada dua profesor dari Amerika datang. Terus, an interview gitu. Mencari orang-orang Indonesia yang mau studi di luar negeri dalam bidang fisika. Nah saya mendengar ini, wah ini kesempatan yang gak boleh lepas. Saya bilang, karena saya sudah punya paspor. Saya tinggal. Jadi itu yang saya membuat saya tambah semangat, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Nah akhirnya di interview itu saya lulus dengan hasil salah satu yang terbaik. Dan saya bisa dapat kesempatan untuk studi di luar negeri. Dapat ya basic. Tapi belum dapat waktu itu. Baru ada kemungkinan besar dapat. Nah tinggal kita mesti nge-apply. Oke, tapi persoalannya waktu itu katanya bahasa Inggris Anda. Iya. Awal banget. Betul. Jadi waktu itu nekat. Universitas-universitasnya kan mensyaratkan tufulnya 550. Tuful Anda berapa? Nah, 415. Saya senang loh. Ternyata banyak orang-orang sebenarnya gak pintar-pintar amat gitu. Jadi ada temannya saya. Terus? Jadi waktu itu, gimana nih caranya? Kan interview udah lulus. Itu udah salah satu karcis lah ya. Nah, tapi sekarang tufulnya gimana? Nah, berarti strateginya cari universitas bagus yang gak mensyaratkan tuful. Nah, itu kan mesti pinter-pinter cari. Nah, waktu itu ada satu universitas namanya William & Mary. Itu universitas termasuk yang bagus untuk fisika nuklirnya termasuk 5 besar di dunia. 5 besar di Amerika. Nah, ternyata saya lihat-lihat di situ, dia tidak mensyaratkan tuful. Nah, jadi waktu itu saya nge-fly, mereka kan gak minta tuful. Jadi yang jauh kita simpen kan. Nah, akhirnya saya diterima di sana. Ini bisa ditiru ini. Nah, gimana nih dengan tuful 415 itu mau ngajar? Apalagi mas takungnya nih. Nah, akhirnya saya bilang gini, saya datang bulan Juni. Jadi kuliah mulai bulan Agustus. Saya bilang, kalau saya bisa selama 3 bulan ini, saya bisa lompat langsung ke program dokter, saya bebas nih dari ngajar. Selamat. Selamat. Jadi, saya 3 bulan itu siang malam saya belajar. Pokoknya, siang malam saya belajar, target saya adalah menjelang Agustus. Saya ikut qualifying exam, sehingga saya gak usah ambil program master lagi. Langsung program dokter gitu kan. Sehingga terbebas dari kewajiban mengajar. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Saya mulai kecewa loh sama Anda. Terus, nah, terus dari situ saya belajar. Ternyata saya waktu qualifying exam itu lulus yang terbaik. Oke, menarik karena Anda sebenarnya juga jadi loper koran ya? Iya, betul. Jadi, waktu itu kita memang kekurangan dana, kebutuhan besar. Lalu, saya setiap hari itu, karena udah tadi terbiasa bangun jam 3. Jadi, saya bangun sekarang lebih awal, jam 2 gitu. Karena harus ngantar koran. Pas selesai, setengah 7, mandi, pulang, terus langsung ke kampus. Padahal, Anda kan katanya tidurnya sampai malam karena harus riset tadi kan. Iya, tidur jam 11, bangun jam 2, 3 jam. Setiap hari? Setiap hari. Dan dengan kondisi itu, Anda ternyata bisa juga menyelesaikan program dokter Anda dengan predikat apa? Kumauan. Ya, bisa. Baik. KAI-OMU severa. Terima kasih.